Selamat pagi anak-anak remona dan negresi, selamat pagi juga buat mama dan papa. Oh iya, hari ini kita akan belajar mengenai angka 5. Kita mulai ya, sekarang kita hitung dulu ya balonnya ini ada berapa. Kita hitung bersama-sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, balonnya ada 5. Nah, anak-anak disini ada garis putus-putus, nanti disini anak-anak menebali garis-garis putus yang ada disini. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang pertama caranya anak-anak tebalin dulu garis tegaknya. Nah, pelan-pelan ya supaya tidak keluar dari garisnya. Sekarang, garis lengkung, perut gendutnya. Nah, sekarang garis tidur. Sekarang yang berikutnya, garis tegak, lengkung, tidur. Selanjutnya lagi, garis tegak, lengkung, tidur. Nah, begitu ya selanjutnya anak-anak. Nah, disini ada titik. Berarti nanti disini anak-anak memulai menulis angka 5-nya. Nah, disini kakak Arisma beri contoh ya. Angka tegak dulu, kemudian lengkung, kemudian garis tidur. Yang nomor 2 juga, kolom nomor 2. Garis tegak dulu, kemudian garis lengkung, dan garis tidur. Di kerjakan semuanya, anak-anak sampai selesai. Pasti anak-anak kabel Kremona dan Regresen semuanya pasti bisa. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih juga buat mama dan papa yang setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!